Selamat siang pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Anda menyaksikan POSKOTA terkini bersama saya, Nitis Hawarok Jalan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya akan menggelar Crowd Free Night di malam Tahun Baru Kebijakan Crowd Free Night ini dilakukan dalam rangka mencegah kerumunan di tengah situasi pandemi COVID-19 Di lantas Polda Metro Jaya, Kombespol Sambodo Purnomoyogo menjelaskan waktu pemberlakuan kebijakan Crowd Free Night di 10 kawasan ibu kota mulai berlaku jelang malam Tahun Baru pada pukul 10 malam hingga 4 pagi Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pesta kembang api yang dilakukan masyarakat Ada pun penutupan 10 kawasan antara lain Sudirman Tamrin Kemang, Bulungan Barito, Senopati, Asia Afrika, Kota Tua, BKT, Kemayoran, Lapa Gading, serta Monas Sementara Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Endre Zulpan mengatakan kegiatan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru akan dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 Pihaknya juga menurunkan sebanyak 8.000 personil dalam rangka penanganan Nataru tahun ini Demikian pos kota terkinis Payanitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa